Selamat datang kembali di Time Out! Masih aja ada yang nanya di comment section pertanyaan yang sudah dijawab di video tersebut Jadi itu kenapa kalian harus nonton video ini secara full Agar kalian tidak ketinggalan informasi apapun di kelas Time Out Dan gue yakin anak-anak Time Out gitu juga masih rajin-rajin semua Pasti pengen support channel ini juga agar semakin maju Itu kenapa kalian harus nontonnya secara full guys Dan di kelas hari ini pun kita juga akan membahas tentang Dallas Mavis Yang menurut gue sedang ada di Rock Baram Aduh harus sabar-sabar ya Kelly dan juga Raditik di grup Discord Karena emang timnya mereka sedang PHP-in mereka banget sih sekarang ini Dan mereka mainnya kalah dari Charlotte Hornets yang gak ada Le Mellow Ball, Larry Terry Rozier Jadi itu sangat menyedihkan sekali dan gue yakin Luka Sekarang ini lagi stress banget sih dengan situasinya dia di Dallas Mavis Dan tentu saja kalian harus membahas tentang Gary Payton II Yang akan melakukan debutnya lagi Bersama gue Say Warriors besok ini malam Minnesota Timberwolf Dan kemarin ada pool party Nah itu juga kita akan membahas sedikit di kelas hari ini Dan apalah artinya kelas Time Out Kalau kita gak akan membahas tentang Los Angeles Lakers Lakers boleh lah menang 3 kali beruntun Dan sekarang ini mereka at 500 Dan 10 menit setelah mereka menang lawan OKC kemarin itu Gue udah menerima stress talk dari beberapa Lakers fans Di DM gue main di Instagram Luar biasa ya Lakers fans baru menang 3 kali Udah mau ngebacotin Clippers gue kemarin ini Tapi gak apa lah Seru lah Saling stress talk antara fansnya Lakers dan juga fansnya Clippers Gue punya fans tentang itu Gue punya so much fun tentang itu Dan ya Itu lah topik-topik yang kita akan membahas di kelas hari ini Selama kita mulai kelas hari ini Kasih tepuk tangan dulu dong guys Kembali ini Time Out 20 ribu views guys Gila Karena kalau 20 ribu views itu Itu sebuah pencapaian Untuk Time Out harusnya ada konfet disini Biar seru karena Ya susah lah Kalian tau lah Susah payahnya Agar Time Out itu bisa stabil Di atas 15 ribu views Jadi kemarin ini gue Bermen happy banget So much again Thank you so much guys For always supporting Showing love Lalu juga nonton Time Out setiap episode-nya I really really appreciate you guys Dan setelah masuk kelas hari ini seperti biasa guys Jangan lupa untuk kasih like guys Biar gue makin semangat Makin banyak likes Gue makin semangat untuk bikin Time Out-nya Karena Time Out itu adalah The best place guys Untuk ngomongin basket Untuk bas-basket There is no other place guys Kalau kain bas-basket Kalian pengen update tentang basket Kalian harus ada disini sih Selalu sih So much again Thank you so much for the support Kalau gitu Let's start our class today Hari ini jujur Gak terlalu banyak yang terjadi di NBA Kecuali tim gue di bantai Gila Clippers gue di bantai Dan juga sama Trey Murphy Men Trey Murphy 10 kali 3 point shot hari ini Gue udah capek banget sih Nonton Clippers gue Gak even tau skornya Yang pasti di bantai aja lah ya Eh of course hari ini Jeff Green Jamming on Yanis Atatikumpo Gila sih Gue kayak tiap kali ngeliat Jeff Green tuh kayaknya udah mau retired gitu Tapi Dia gak pernah mengecewakan kita Tiap tahun Pasti dia akan kasih kita Satu poster slam Dan juga Number one play On the top ten Hari ini wajib banget sih Ini number one Jadi hari ini Denver Nuggets Menang dan juga Membantai actually Mewakibah 129-106 In a clash Between Two conference leaders Jadi ini ada Number one seed Di west Dan juga number one seed Di east Dan ternyata Denver Nuggets Mendominasi hari ini Nikola Jokic Joker 31 point 11 assist Jamal Murray 26 points Dan juga 9 assist Kalau dua pemain ini Mencetak at least 25 point season ini Denver Nuggets Belum terkalahkan Rekordnya 8 dan 0 Offense Denver Tapi hari ini Emang lagi gacor banget sih Melawan number one defense In the NBA Mereka Nembaknya 52,8% Pemain nembak Hari ini sih Pada frustasi semua sih Daripada protes semua Mewaksir Lalu juga Brooke Lopez Sampai kena technical foul Dan di bawah kedua Emang nembaknya Gak ada yang masuk sih Di bawah kedua Offense si Bucks Itu hancur banget hari ini Tapi emang lagi sih Juga pinter sih Nuggets Lihat bahwa Shooternya Bucks Lagi gak on fire Itu kenapa Mereka selalu double team Yanis Saat mereka lagi Saat Yanis lagi ngedrive Agar di kick out Dan yang lain nih Nimbaknya pada sayur Jadi teman gue adalah Kunci kemenangan Nuggets hari ini Oke Sekarang kita pindah ke Dub Nation Wah ini fansnya Dub Nation Pasti pada lagi Full senyum Dan juga hype banget Untuk pertandingan besok ini Gay Payton Akhirnya Akan memainkan game Pertamanya bersama Warriors Di season Saat melawan Minnesota Tersebut besok ini Di saat Warriors Butuh defense Wah ini timingnya pas banget sih Untuk dapet GP2 Karena GP2 ini memang Bagian besar lah ya Perannya dia cukup besar Tahun lalu Untuk bisa membawa Gunstate Warriors Menjadi juara NBA Ini kayaknya akan asik banget sih Ngelihat nanti GP2 Pick up Full court Kasih ball pressure Kelawan-lawannya Wah kayaknya Kok main sama Jordan Kumingga Ini defense-nya Dua-duanya lagi seru sih Kita tau emang masih Belawanya Andrew Wiggins Menurut gue Ini a great addition Banget sih Untuk defense-nya Golden State Warriors Gue yakin Besok di Chase Center Gary Payton Saat masuk Akan mendapatkan Standing Ovation Ini adalah salah satu Fan favorite sih Menurut gue Di Golden State Warriors Sejak di trade Itu dari Portland Trailblazers Tanggal 12 Februari lalu Memang Dia belum main ya Karena dia menjalankan Operasi waktu itu Untuk core-nya dia Tapi dia sempat main 15 kali Dia sempat main 15 kali Season ini Poinnya gak gitu banyak Tapi kalau gue lah Shooting 3 poinnya Lumayan improve sih Walaupun gue gak ada Statistik attempt-nya Tapi kalau gue liat Persentasenya dia Main 15 kali itu dia Nembak 3 poinnya 53% So Maybe it's an improvement Dan Lu liatin Dante Clay Thompson GP2 Staff Carry JP Deep banget sih Guardnya sih Gonsei Warriors Dan feeling gue Besok ini Kayaknya game-nya akan ketat Tapi Kayaknya landi Sota besok akan seru Tapi I'm excited We are all excited Pastinya untuk Lihat GP2 Main lagi besok ini And of course Kemarin Jordan Poole Stole the show Saat Warriors Menang 112 Sorry Saat Warriors 120 112 Dari Philadelphia 76ers Anak Jaxel Kemain 33 poin 3 rebound 3 assist Dia maximasi Opportunity-nya dia Main 12 menit Gila main Gak diganti Steve Kerr Di quarter keempat Kemarin ini Dia Membuka Pool party Kemarin ini Melakukan pool party Kok mau membuka sih Melakukan pool party Kemarin ini Di quarter keempat Karena dia mencetak 19 poin JP Change the game sih Early in the fourth quarter Dimana dia Attack 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 Dia Saat Warriors Ketinggalan 9 poin Dia melakukan A personal 7-0 run Dimana dia selesaikan Dengan sebuah slam dunk Dan itu menurut gue Yang membuat Warriors Bisa stay in the game Yesterday Yeah Pool party Kemarin juga Hit the dagger Dia 3 poin In the corner Asis bagus Dari Damon Green Abis dia paling keren Dan paling ngakak Kalian lah Dia backpedal Guys Dia backpedal Gue gak tau sih Dia sampe ngeletekin Benchnya Sixers apa enggak Tapi Itu bener Legendary Ngakak Gue pas liat Dia backpedal Setelah dia 3 poin Tapi yang memain Offense-nya Si Jordan Pulto Sangat dibutuhkan Banget Sama Warriors He played With a swag Yesterday Confident banget Dan dia tuh Yakin banget Good decision making Like ini Maybe There were a couple Baddies Maybe Court side That's why He played really well But hey Pool party Is open once again And we are happy To see that Dan menurut gue Di 3 game terakhir ini Si Jordan Pulto I think Rolly udah mulai Consistent Lalu juga dia Playing with so much So much Apa ya Battle Better Kayak Dia lebih kayak Lebih calm Ini lebih tenang Dan play smarter Way smarter In the last 3 game Menurut gue Ini gue ada statistiknya Semoga gue bener Statistiknya Karena gue nemunya di Twitter Jadi di 10 quarter terakhir 10 quarter terakhir Itu Jordan Pulto Dishes out 15 assists 15 assists Dan hanya Satu turnover aja Menurut gue ini adalah An amazing stat For Jordan Pulto Kalian tau lah Jordan Pulto suka banget Careless turnover Suka ngasal Ngopernya Suka lepas-lepas Jadi untuk dia 10 quarter Hanya satu turn over Ini menurut gue Sangat impressive banget sih How he take care of the ball So I think This is a good sign Untuk Goal C-Wars juga Kedepannya And Steph You guys had a nice game Went 29 points Clay juga 21 Bener gak Gue sebutin tadi Si Steph Curry 29 points Clay Thompson 21 points And 6 rebounds Man juga Clay ada a big 3 point shot Untuk tie the game Di quarter keempat Mereka Overcame a monster Game From Joel Embiid Joel Embiid Tukit personal Main lawan Draymond Green Dimana dia mencetak 46 points Sedikit stats aja Sedikit fun stats Untuk para fansnya Warriors Kemarin itu Mereka ketinggalan Double digit Dan itu merupakan Kesebelas kalinya Mereka berhasil Comeback Di season Dari ketinggalan Double digit Dan semuanya Kesebelas-belasnya itu Mereka lakukannya Di Chase Center Yang mana Chase Center Keramat banget ya Jadi itu dari Golden State Warriors Kita pindah ke Dallas Mavericks Oh my god Ini fansnya Harus sangat bersabar Dan juga mengulis dada Terus ini Dallas Mavericks Lagi ancur-ancurnya Setelah kemarin Seempat menang Lawan Lakers ya Cleber 3 point Tapi sekarang ini Wah Suram banget nih Kayaknya Future-nya Dallas Mavericks Dimana mereka Hit rock bottom Setelah kalah 117-109 Dari Charles At home Kalah dari Charles At home Dan at the end Kena 3 point Dari mantan Larry Pick-nya mereka Yaitu Dennis Smith Jr Mantan itu Memang kejam But I really don't know Where to start About Dallas Mavericks Like Jason Kidd Said Maybe In the first half They play like Dog shit Like dog shit For real Karena mereka Lawan One of the worst Offensive teams Dan mereka Allowed Si Charles Hordes Untuk mencetak 69 point Wow That's a lot Dan mereka juga Sempat di-boo Sempat ketinggalan 20 point Kenceng banget Boo-nya Dan I think They deserve Mereka layak Untuk di-boo Karena Banyak fans Mereka Mungkin yang Bayar mahal Dan juga Udah Save A lot of money To watch the game Lalu Cuma Charles Hordes Nggak ada Lemelo ball Nggak ada Terry Rozier Mereka masih Dibantai Jadi Menurut gue Pantas banget Untuk di-boo Kemarin ini Apalagi Timnya mereka Ada Luka Kemarin Ada Kyrie Dan kalahnya At home Ini menurut gue Kalahnya Yang paling menyedihkan Untuk Biasa Mavic Do you agree or not You can comment On the comment section Di bawah Not looking good With Kyrie playing And Luka playing together Karena ini Rekordnya 3 dan 7 Saat mereka berdua Main bareng Abis kalah kemain They are out Of the playing tournament zone Dimana Mereka sekarang Ada di posisi 11 Di bawahnya OKC Thunder OKC Thunder memiliki Head to head advantage Dari Dallas Mavericks Yeah Luka main 34 poin 10 rebound Dan 8 assist Tapi dia frustrasi Kelihatan banget He was not having fun He said On the court Dia bilang udah gak ada joy-nya Main di lapangan Dengan tim sekarang ini Ya kebayang sih Pasti stress lah Stress lah Gak ada defense sama sekali Timnya ini Aduh Jangan-jangan Ntar Luka Malah gak main Wolfie Bawa Kapalagi Doi Stress Saking stressnya Doi Maboy nih Smoke some Huka Maboy Smoked a lot Huka Ngeliat timnya Kayak gini Buildnya sekarang ini Dia mungkin juga Stress kali ya Kehilangan temen baiknya Boban Lalu juga Pelatih Slovenianya dulu Si Igor Kokoskov Yang pindah juga Mungkin gak berasa Buat dia So I don't know Luka Jarang-jarang sih Gue ngeliat Luka Kayak sesestress ini Dan makanya Lo bisa liat Dia juga kayak Sering banget Complain sama Wasit That's why I think he's not happy At all Pahal udah dapet Kyrie Kirain bakal happy Tapi ternyata Tidak man Dan Kalo gue liat Dari game kemarin pun Si Dallas itu Terlalu banyak Depends on That 3 point shot Mereka ada Luka Ada Kyrie Mereka besar Kayak obrak-abrik lah Itu defense-nya Calok gitu Tapi Mereka 9 dari 36 3 point ini Kemarin ini Dia need to stop To shoot 3 point shot And just Take it in Menurut gue sih Kayak gitu ya Dan Ternyata Ini mulai berasa Kehilangan Dorian Finismith I think everybody Gonna agree with this Dorian Finismith Ternyata penting juga Dengan pemain-pemain Wing-nya si Dallas yang gak bisa defense Apalagi Reggie Bullock Reggie Bullock Ini bener Turun banget sih Permainannya Menurut gue sih Tahun ini Apalagi defense-nya dia Shooting-nya juga Not good So Sangat disayangin sekali Apalagi juga Team Hardway lagi Absen juga Sekarang ini lagi cedera Ini ya man Sisa 8 game lagi Untuk Dallas Mavericks Menurut gue Menurut gue Mendingan tanking aja sih Kalian setuju Atau gak ada Masuk ke play-in Di bantai juga Ujung-ujungnya Ataupun juga masuk ke play-in Akan dibantai juga Ujung-ujungnya Mendingan Tanking Mungkin Di bawahnya Utah Jazz Nanti selesainya Siapa tau bisa dapet Top 10 pick You never know You just never know I think There will be a better plan Daripada lo masuk ke play-in Terus dibantai sama aja Boog sih Dan Please lah Mark Cuban Ganti lah Jason Kidd lah Next season Come on Make a man Coach bro Like Kemain gue liat Kayak ada luka sekali tuh Luka kayak si Jason Kidd Masih ngomong di time-out Ditinggalin aja Ditinggalin aja Like Fuck this shit But I think Udah satelah Ganti lah Sama Ime Yudoka I think that's gonna be a good pick Untuk si Dallas Mavericks So Fans si Dallas Sabar-sabar Untuk season ini Dan karena Kalian Karena kalian kena HP HP Si season ini Dari atas Posisi 2 kali Awal-awal season kali Atas posisi 3 Di posisi ke Sebelas Oke Dallas kalian terus Akan menjadi Berkah Untuk tim lain Yaitu Tim Los Angeles Lakers Gila Lakers kan ada di posisi 8 Dengan rekor 37 37 Setelah kemenin menang 116 111 Atas Oke si Thunder Lakers menang 3 kali Secara beruntun Dan pertama kalinya Mereka ada di 500 Sejak Januari 2022 Selamat Fans Lakers Selamat datang Di zona 500 Kalian kayak seneng banget 500 baru kali ini Mereka star seasonnya 2 kali menang 10 kali kalah Dan ini menurut gue Lumayan luar biasa sih Si Lakers bisa membalikan keadaan Seperti ini Monster game Dari AD Kemarin ini 37 poin Dan juga 14 ribu Tapi kemarin Bintangnya menurut gue adalah Dennis Schroeder Si German ini Kelaci banget Untuk Lakers Apalagi Di saat-saat terakhir Dia kok hal-hal nyetak 6 Dari 21 poinnya itu Di Last 3 minutes Dan 18 seconds Hustle-hustle Dia juga asik sih Beberapa kali Defense-nya dia Keren banget Dan menurut gue Set the tone juga Untuk Los Angeles Lakers Fans Lakers Memang sedikit lah Kasih senem janteng lah Mas Shea Shea Giles Alexander Kemarin Sempet tie the game Di angka 102 Kemarin ini Dia jago banget sih Jago banget Asli SGA Gue bilang SGA 127 poin Sorry SGA kemarin 27 poin Untuk OKC Josh Gide Juga 27 poin Tapi emang main Terakhir-terakhir Ada Lonnie Walker Ada Eddie Ada Dennis Ruder Yang memastikan kemenangan Lakers Lonnie Walker Gila sih He stay ready bro Lonnie Walker Tunggu 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 Falling out Of the rotation Lalu Tunggu Tunggu 5 Dari 7 Game Terakhir Dia Did not Play Coach Decision Tapi Saat dipanggil Sama Davin Ham Gila Dia langsung 20 poin Off the bench Untuk Los Angeles Lakers Dia 1 Big jump Untuk Lakers Jadi Man Big shout out Untuk Lonnie Walker For staying ready Of course Austin Reeves Not bad Some last points 6 rebounds 9 assists 9 assists This boy Bro Man This boy Something else Thumbnailnya juga sakti Thumbnailnya juga Bikin 20 ribu Viz Untuk Lakers Shout out To Austin Reeves Tapi juga harus kasih kredit Kepada Darvin Ham Menurut gue In the last few games Darvin Ham Coaching The team Really Really Well Great time out Great rotation That's Great strategy Menurut gue Untuk Darvin Ham So once again Shout out to Darvin Ham Also Lakers Beberapa jam lagi nih Beberapa jam lagi Nggak ada jam sih Tapi beberapa jam lagi Akan bermain Belong Chicago Bulls Yang ada Patrick Beverly I can't wait Untuk lihat Bagaimana nanti Hasilnya itu Kita tahu Patrick Beverly Langsung masuk Bulls Langsung Trash talk Oh iya Gue pengen coba Gagalin Lakers Nggak masuk playoff So we'll see Kalau Chicago Bulls Bisa menang Atau enggak Nanti ini Should be fun Should be a fun game Dan semoga juga Kak Russo bisa main Kabarnya Kak Russo Agak pegel-pegel Di kakinya dia So he's Questionable to play Padahal pengen lihat deh Pacar baru Lawan pacar lama Pacar barunya Austin Reeves Pacar lamanya Adalah Alex Caruso And it should be a fun Match up to watch As well And LeBron Pertama kalinya Dia Statusnya itu adalah Doubtful Not out So ini kayak kelihatannya Makin lama Makin sedekat nih Untuk LeBron James Kembali lagi Untuk Lakers Probably next week Probably in the last week Of the season Maybe Dia akan come back Yeah Happy lah Untuk lihat LeBron Nanti come back Apalagi Kayaknya LeBron juga Hype banget Kemarin sama AD Tos-tosan juga So Sayangnya Game-nya subuh aja sih Jadi nggak bisa nonton ini Jadi kita tungguin Hal-lisnya aja lah Nanti ya But good luck Untuk Lakers fans Siapa tau kita ketemu Di first round playoff Ataupun di play intern Ditungguin Tengguin sama Clippers Tenang aja But Ya itu dari NBA Sekarang gue mau kasih update Kalian terbaru Dari Team National Indonesia Dan juga Brandon Jualo Tapi update pertama Gue akan ke Kamboja Guys Gue baru beli Dibeli Baru dibeliin tiket Yang bokap gue sih Baru dibeliin tiket Yang bokap gue Mau ini ke Kamboja Gila pesawatnya Jempat pagi Tapi Ya berdoa aja sih Bisa dapet tiket Ataupun bisa dapet Akses juga Karena Jujur kesana Tanpa apa-apa sih Modal nekat Semoga bisa Networking juga Dengan pemain Thailand Dengan pemain Filipina Will Sissy Didoakan aja Guys Tapi Great news Untuk Team National Indonesia Kita Ini juga anak Discord Gue gak tau anak Discord Gimana cara dapet informasinya Kemarin ini Dia Ya Membocorkan Tentang hal ini Dan gue langsung Konfirmasi ke Jeremy Manager Team National Indonesia Dan ternyata Benar Apa yang dibocorkan Di grup Discord Kemarin ini So Brandon Jualo Ternyata Bisa bermain Di SEA Games 2023 Kamboja ini Setelah main gue bikin video Bahwa pemain yang Main di Bilic Itu biasanya gak bisa main Karena SEA Games itu Tidak ada di kalender FIBA Jadi kayak pemain 30 Ravenna Kiefer Ravenna Kai Soto Dwight Ramos Masih banyak lagi Pemain Filipina Itu gak ada yang bisa main Itu semua gak ada yang bisa main Sama sekali Jadi gue mikir Mungkin semua sama rata lah Kayak Team National Indonesia juga gak bisa main Gitu pemain-pemain Tapi ternyata Brandon Jualo Itu memiliki Klausul khusus Untuk bermain Di Team National Indonesia Jadi I feel like Probably he's on the way Right now He's on the way to Jakarta Untuk join dengan Seleksi Team National Indonesia Mungkin besok udah latihan I won't be surprised Lihat fotonya Dia besok di Instagramnya Team National Indonesia Dan itu kenapa Namanya dia Ada di rosternya Pelita Jaya Awal-awal So it all makes sense It all makes sense I think Pelita Jaya Knows the situation Tentang hal ini Jadi itu kenapa Mereka mencoba Untuk memasukkan Jualo Di rosternya mereka Di IBL So Itu baru kemarin kita pikirkan Di grup Discord Itu kenapa kalian Masuk Discord Masuk Discord itu penting guys 20 ribu sebulan Tapi Tiap Ya kita gak tau sih Seminggu sekali Hampir tiap hari Apalagi gue lagi IBL Gue lagi IBL Rame sih ngobrol Cuma Ya kadang-kadang ada berita-berita Yang seru-seru aja sih Itu kenapa Jangan sampai ketinggalan Di Discord Jualo Definitely A huge lift Untuk team nasional kita We have another big time scorer Yang bisa get bucket Nantinya bersama Anthony Bean Jr Jualo Of course Experiencenya Tahun lalu Menang emas juga Dengan Indonesia Di CGA Main di FIBA Asia Udah banyak lah Experiencenya Pokoknya di Internation level Brandon Manny Sempat main 37 game Di B1 That's That's a lot of games Walaupun memang Gak sexy Stats minutesnya Jadi guys Stats Statsnya dia Hanya 2,3 point per game Tapi gue yakin Disana dia dapet experience Dapet belajar banyak Saat latihan juga So I think He's gonna be In a very In a better shape Dan juga pastinya He's probably A better player right now So I'm excited though Dengan gak adanya Bolden Gak ada di MX Gue yakin Brandon Akan at least Average Mungkin 18 point per game Nanti 18 point per game Nanti di CGA His size Juga bakal bermanfaat Bukan untuk tim NAS Apalagi Kayaknya Dia akan diperlukan sih Diperlukan untuk defense juga sih Selain 3 point shots His defense Will be much needed Juga nantinya Di CGA Gak sabar sih Mungkin jaga Jamie Malonzo Uuuuh Sekarang lebih fun To watch Kalau emang Indonesia Kira mau Filipin sih Dan Filipin udah keluarin Nama-nama sih 28 nama yang udah Masuk ke SEA Games Pool Mereka Wuh gila sih Nama yang sadis-sadis Ini kayak mau tanding World Cup Ini kayaknya Tim Filipin sih Ada Justin Bromley Ada Jamie Malonzo Ada Our Boy Stanley Pringle Ada juga di situ Oh my god Gue udah lama banget sih Stanley Pringle Nah it'll be exciting If I could meet him Nah juga masih ada Pemain-pemain yang gue Udah lama gak nonton ini Tapi ya Filipin tim kuat lah Calon juara lah Pasti Tapi semoga Timnas kita bisa melawan lah At least timnas kita Bisa masuk final lah Kalau bisa masuk finalnya Menurut gue udah oke banget Nantinya sih But Happy though to see Joao Aro back Nantinya di Indonesia Bermain sama timnas kita I think Joao Aro nantinya Pasti akan ada di starting line up Mungkin kalau gue Predisi starting line upnya adalah Anthony Bean Prastawa Joao Joan Loren And probably with Vincent Jadi Still not a bad Not a bad line up sih Menurut gue itu akan Sangat kompetitif banget Nantinya di Sea Games And of course Pasti akan baik Nanyain kok Gimana dengan Bram Apakah Bram juga bisa main Di Tim nasional Indonesia kita juga Kita tau Bram sekarang masih playing Di B3 sekarang ini Hari ini juga main dia Jadi starter loh Udah menghala 2 atau 3 game Tadi Kelly Thank you Kelly for your information Di Discord Untuk Bram Katanya Masih ada beberapa urusan Yang harus disettle dulu Baru bisa masuk ke timnas Jadi Untuk Bram Kayaknya sekarang ini Masih belum dipanggil Tapi We don't know Kalau last minute tiba-tiba main We don't know Leicester prosper juga Gue sampai sekarang belum ada update juga So we don't know Kalau tiba-tiba Last minute Bram Leicester prosper Nantinya bisa main Untuk tim nasional Indonesia Kita doakan yang terbaik aja Nantinya Amin Ya itu dari update gue Dari timnas Dan juga si Games Sekarang kita pindah ke Prediction Terakhir pegang Knicks Hancur lebur Besok gue Pilih Brooklyn Tetangganya Besok Brooklyn Nets Plus 2 lawan All-Indo Magic Udah kebaikan menang men Udah menang 5 kali Berapa kali gitu Kayaknya besok Saatnya kalah dulu lah Jadi Semoga besok Nets Bener sih Semoga Nets besok bisa menang So once again Thank you so much guys Eh sorry Once again Good luck everybody Itu yang gue harus katakan dulu Dan gue ternyata Belum memilih Plan of the game Plan of the day Gue belum pilih guys Plan of the day Gue belum pilih Damn Pilih siapa ya Gue kagak ada internet lagi Di laptop gue internetnya Belum nyala nih Jadi Pilih Yogi 31 poin 11 asis Dan juga Denver Nuggets Menang Melawan number one seat In the Eastern Conference Dan juga mungkin Best record kali Best record in the NBA Jadi Itu kenapa Nikola Yogi Adalah our player Of the day today So Time out geng Thank you so much For joining my class today Hopefully you guys enjoy Hari ini seru banget Sampai gue sih Ngobrolannya So Ditunggu semua Untuk komentarnya Emang sekian Willie Appreciate Appreciate everybody Yang udah kasih like Kasih komen Yang udah subscribe Yang udah tekan Tombol bellnya juga Biar kalian gak ketinggalan Time out Besok mungkin ada time out Karena besok ada Chicago Bulls Lawan Lakers Maybe something Interesting Kalau ada something Interesting Dan juga mungkin Kita akan review Permainannya Gary Payton The second Debutnya dia So We'll see You never know Maybe besok ada time out So ditunggu aja Hopefully you guys Enjoy though Watching time out Almost every day So hopefully you guys Still gonna Support time out And yeah Thanks you guys for watching And I will see you guys again Very soon Peace out everybody I'll see you guys again